Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dalam ini Budi Podcast Bersama saya Budi Dayak Purniawan Berbeda dari konten ini Budi Podcast sebelumnya Kali ini saya akan menyampaikan opini tentang banyak hal Edisi pertama saya akan menyampaikan opini tentang Misteri dibalik lukisan Syekh Muhammad Asad al-Banjari Syekh Muhammad Asad al-Banjari adalah ulama terkenal dari Tanah Banjar Dia menulis kitab Sabinal Muhtadin Fi Tafakuh Bi Amriddin Yang ditulisnya pada sekitar 250 tahun yang lalu Dan hingga kini menjadi salah satu referensi dan bacaan wajib Di berbagai pondok santren di dunia Kitab Sabinal Muhtadin juga disimpan di perustakaan dan museum Di Beirut, Mekah, Turki Dan disimpan di perustakaan Universitas King Saud di Saudi Arabia Syekh Asad juga mewariskan manusrib Al-Quran Yang ditulis dengan cita rasa tinggi Berjumlah 10 jus yang kini berada di museum Lombong Mangkurat di Banjarbaru Syekh Muhammad Asad dikenal sebagai ahli kaligrafi dan kiraat Dia pernah ditemui oleh Sultan Tahmidullah ketika masih kecil Sultan Tahmidullah terposona dengan kecilasan Syekh Muhammad Asad Al-Banjari Lalu membawanya ke istana Ayah Syekh Muhammad Asad Al-Banjari adalah ahli ukir kayu di istana Bernama Abdullah Beberapa sumber menyebut Abdullah adalah pendatang gelombang pertama dari Tanah Tiongkok Ke Kesultanan Banjar Karena keahliannya sebagai ahli ukir kayu Abdullah kemudian dibekerjakan di istana Kesultanan Banjar Yang menarik dari Syekh Muhammad Asad Al-Banjari Selain buku dan kemampuannya dalam ilmu agama Adalah misteri yang menyelimuti lukisan wajahnya Jamak diketahui orang merasa dan menganggap bahwa lukisan itu adalah foto Syekh Muhammad Asad Al-Banjari Padahal jika ditirik lebih jauh dan lebih teliti Tentulah itu bukan foto tapi merupakan sebuah lukisan Karena dari sisi fotografi Wajah Syekh Muhammad Asad Al-Banjari tidaklah sesimetris wajah manusia biasa Jika diabadikan dalam fotografi Pelukis wajah Syekh Muhammad Asad Al-Banjari adalah Pak Lamri Bustani Pak Lamri sosok yang cukup misterius karena hingga kini orang masih sulit melihat Atau mendapatkan foto wajahnya Pak Lamri adalah mantan Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan Kesenian Perwakilan Deprik Budkalsel di Barabai Lukisan tentang Syekh Muhammad Asad Al-Banjari ini dilukis oleh Pak Lamri Bustani Melalui pertemuannya dengan sosok itu dalam mimpi Dia bermimpi beberapa kali didatangi oleh sosok Berwajah teduh, bermata sayu juga sekaligus tajam Menggunakan kopiah haji yang dibaluti surban Dengan ujung surban menjuntai di belakang ringan kiri Awalnya Pak Lamri Bustani tidak terlalu menghiraukan kedatangan sosok itu Namun ketika dia tidak menghiraukan sosok itu Dia jatuh sakit Pak Lamri Bustani kemudian mengira bahwa lukisan harus dibuat berdasarkan dengan wajah sosok orang yang ditemui dalam mimpinya Begitu dia melukis Pak Lamri Bustani tidak lagi jatuh sakit Tapi dalam perjalanan melukis wajah Syekh Muhammad Asad Al-Banjari Tidak selalu murd didapatkan oleh Pak Lamri Ketika dia tidak murd, dia tidak melanjutkan lukisannya Dan seketika juga dia jatuh sakit Perlahan tapi pasti Pak Lamri Bustani kemudian mencoba menyelesaikan lukisan Dengan sosok yang awalnya ditidak mengetahui siapa sosok itu Pada tahun 1970 Lukisan itu pun selesai Dan baru diketahui oleh Pak Lamri Bustani bahwa yang dilukis dia adalah Wajah Syekh Muhammad Asad Al-Banjari Untuk membuktikan Wajah Syekh Muhammad Asad Al-Banjari yang dia lukis adalah betul Pak Lamri Bustani kemudian menemui para juryat atau ahli waris Datuk Kelampayan, nama lain dari Syekh Muhammad Asad Al-Banjari Di Kelampayan Dari keterangan para juryat atau ahli waris Mereka membenarkan bahwa sosok dan wajah dalam lukisan yang dibuat oleh Lamri Bustani Adalah betul perawakan dan wajah Syekh Muhammad Asad Al-Banjari Ketika lukisan itu diserahkan kepada juryat Pak Lamri pun tidak lagi jatuh sakit Dia sehat-sehat saja dan menjalani kehidupannya dengan sangat baik Pernah muncul peristiwa pada tahun 1997 Ada seorang Belanda yang datang ke Banjarmasin Membawa foto Syekh Asad yang didapatnya dari sebuah museum di Belanda Lalu mempublikasikan foto Syekh Asad itu di media cetak di Kalimantan Selatan Berdasarkan perbandingan antara lukisan Lamri dengan foto itu Ternyata tidak ada perbedaan sedikitpun Baik dari segi bentuk balutan surban Maupun raut wajah juga kumis dan jenggot sosok Syekh Muhammad Asad Al-Banjari Sehingga diyakini bahwa lukisan yang dibuat oleh Lamri Bustani Memang adalah sosok Syekh Muhammad Asad Al-Banjari Tidak banyak orang mengetahui sosok Pak Lamri Bustani Padahal dia adalah salah satu sosok pelukis dari kalsel Yang namanya diketahui banyak orang di luar Kalimantan Selatan Pak Lamri Bustani lahir pada 2 Mei 1920 di kandangan, ulu Sungai Selatan Dan meninggal di Barabai, ulu Sungai Tengah pada 22 September 1983 Atau dalam usia 63 tahun Dia adalah pelukis dan ekspresionis dan realis Dalam banyak lukisannya, Pak Lamri mengambilkan sosok-sosok orang-orang tertentu Yang menurutnya layak untuk dilukis Memberikan suasana psikologis yang menarik dan menenangkan Pak Lamri misalnya pernah melukis sosok istrinya Dia juga melukis 2 sosok perempuan yang sedang menjual lamang di ulu Sungai Selatan Yang satunya menjual apam di Barabai, ulu Sungai Tengah Pak Lamri juga melukis 2 ekor burung bangau yang indah sekali Dan sekarang sedang berada di tangan kawan-kawan pelukis dan seniman di ulu Sungai Tengah Beberapa lukisan Pak Lamri Bustani saat ini sedang dilakukan kurasi Dan restorasi di Museum Lampung Mengkurat di Banjarbaru Beberapa lukisannya masih layak untuk dilihat Dan sedang mengalami proses restorasi Dan dalam waktu dekat akan bisa dilihat publik secara langsung Lukisan Syekh Mawadah Satar Banjari yang asli Lukisan yang pertama dibuat oleh Pak Lamri Bustani diserahkan ke Museum Lampung Mengkurat Dan sekarang sedang mengalami restorasi Uniknya Pak Lamri Bustani sendiri tidak memiliki lukisan asli yang dia bikin itu Sehingga pada beberapa kesempatan ada beberapa pelukis yang kemudian Menduplikasi lukisan itu dan menyerahkan kepada keluarga atau anak dari Pak Lamri Bustani di Barabai Pak Lamri memiliki tiga anak Salah satunya adalah Hajah Norminami yang lahir pada 8 Februari 1946 Ibu Hajah Norminami berpulang pada 28 Mei 2021 Beberapa lukisan duplikasi Wajah Syekh Mawadah Satar Banjari diserahkan kepada Ibu Hajah Norminami di Barabai Ada kisah penuh haru dari anak Pak Lamri Bustani ini Ibu Hajah Norminami menurut anaknya Agustina salah satu guru di SMKN 1 Barabai Berpulang hampir bersamaan dengan sang suami yaitu Pak Haji Suhaimi bin Haji Darmawi Awalnya Ibu Norminami sakit Suaminya ikut merawat Ketika Ibu Norminami berpulang Pada Jumat 28 Mei 2021 Tak berapa lama sang suami Haji Suhaimi bin Haji Darmawi menyusul berpulang Jarak mereka berpulang hanya lima jam Mereka berpulang di hari yang baik pada hari Jumat 28 Mei 2021 Atau pada 28 Sawal 1442 Hijriah Hingga kini tidak banyak orang yang mengetahui sosok wajah Pak Lamri Dari anaknya Ibu Agustina Saya mendapatkan foto Pak Haji Lamri Sosok yang sungguh luar biasa Sumbangannya bagi dunia lukis-melukis dan seni rupa di Kalimantan Selatan Sayangnya hampir sebagian besar dokumentasi tentang sosok Pak Lamri Dari turut hanyut di Sabu Banjir yang melanda Kalimantan Selatan pada tahun 2021 Walaupun misteri di balik lukisan Semuat Tata Banjari tidak banyak diketahui orang Tapi orang-orang banjar di Tanah Banjar maupun di Tanah Perantauan Selalu meletakkan foto Semuat Tata Banjari di dinding-dinding Foto itu sering berdampingan dengan foto alam al-Mahrahum Abah Gurus Kumpul Dua sosok yang luar biasa pengaruhnya dalam pengembangan ilmu agama Juga dua sosok yang pengaruhnya hingga kini masih dirasakan oleh orang-orang Baik di Tanah Banjar maupun di luar Kalimantan Selatan Demikian edisi kali ini Ini Budi Podcast Sampai berjumpa lagi dalam opini yang lain Dalam kesempatan yang berbeda Terima kasih sudah menyaksikan Ini Budi Podcast Kawan-kawan yang ingin subscribe, like, komen, dan share silahkan Sampai berjumpa lagi, sehat-sehat terus Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton